Tatmo Chow Su Jilid 3. Kim Kut Emo Sat sebetulnya sangat marah sekali, tetapi dia menindih perasaan gusarnya itu. Siapa kau? Dan siapa gurumu tegurnya dengan suara menyeramkan? Aku? Kau menanyakan diriku? Aku tidak keberatan memberitahukan kepadamu namaku. Ayahku biasanya memanggil aku dengan sebutan Lian Jie, anak Lian, engkau boleh juga memanggil aku dengan sebutan itu. Tetapi jika engkau ingin mengetahui siapa guruku, hal itu tidak bisa ku beritahukan, nanti engkau mendengar nama guruku, tentu terkencing karena ketakutan. Tanda petik. Mendengar perkataan si gadis kecil yang jenaka dan nakal ini, yang mengejeknya terangan, tentu saja Kim Kut Moset jadi tambah mendongkol. Gadis kecil kurang ajar, terimalah serangan bentaknya bengis, karena dia sudah tidak bisa mempertahankan kemarahan yang meliputi hatinya. Dengan cepat dia telah menerjang maju dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mata. Dia telah melancarkan serangan dengan sekaligus, menggerakan kedua tangannya, dari kedua telapak tangannya itu telah mengalir keluar tenaga yang kuat sekali, tetapi berbedaan sifatnya. Jika tangan kanannya meluncur dengan mengeluarkan angin serangan yang berhawa panas, justru tangan kirinya telah meluncur mengeluarkan angin serangan dengan hawa yang dingin. Tentu saja Carol menyerang dari makhluk menyeramkan tersebut merupakan serangan yang mematikan, itulah semacam ilmu yang luar biasa sekali, yang mengandung hawa yang membawa maut. Tetapi gadis cilik itu benar nakal, sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan takut. Tampaknya gadis kecil ini mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, dia telah melompat ke samping sambil mendengarkan tawanya yang keras, suara tertawa yang bercampur dengan ejakan. Hanya begini saja pukulan yang kau miliki tanyanya dengan diiringi suara tertawa cekikannya. Tubuh Kim Kut Moset jadi menggigil keras karena menahan kegusaran hatinya. Baru kali ini seumur hidupnya dia mengalami ejakan seperti itu, dan juga baru kali ini seumur hidupnya dia diejek oleh orang secara berdepan, bahkan sekarang yang mengejeknya itu tidak lain dari seorang gadis kecil. Dengan mengeluarkan suara raungan keras, dia telah mengeluarkan jurus yang sangat diandalkannya, yaitu pukulan yang mengandung kekuatan yang luar biasa sekali. Kemudian dia telah menggerakkan tenaga luokannya sebanyak empat bagian, untuk melancarkan serangan dengan bergantian mempergunakan tangan kiri dan tangan kanannya, karena itu dia sebentar menyerang dengan mempergunakan hawa im, dingin, sekali dan menyerang dengan hawa yang, panas. Itulah ilmu yang biasa disebut sebagai im yang moset, tenaga iblis dingin dan panas. Tentu saja ilmu yang telah dilatihnya empat puluh tahun itu, merupakan ilmu yang sangat dasyat. Sepuluh tahun yang lalu, dia pernah menjago seluruh daratan Tionggoan, namanya sangat terkenal dan ditakuti. Tetapi suatu kali dia bertemu dengan seorang pandai, mereka bertempur selama tiga hari tiga malam, akhirnya Kim Kut Moset kena dirubuhkan pendekar sakti itu, dan sejak saat itulah Kim Kut Moset hidup menyepi menyendiri, dia mengasingkan diri karena dia bermaksud untuk lebih menyaksikan ilmunya itu. Selama sepuluh tahun dia telah berlatih keras, dengan tekat untuk nanti mencari pendekar sakti yang telah merubuhkannya itu, dia bermaksud menantangnya lagi untuk bertempur. Tetapi sekarang, dia bertemu dengan gadis cilik ini, dan dirinya telah dipermainkannya, dengan sendirinya telah membuat Kim Kut Moset tambah gusar. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia telah menggerakkan tangan kiri dan tangan kanannya dengan serentak, angin serangan yang meluncur keluar itu menimbulkan hawa yang panas dan dingin, sehingga mendesak keras kepada si gadis kecil. Tetapi tidak satupun serangan dari Kim Kut Moset itu berhasil menyentuh tubuh gadis kecil itu, karena tampaknya gadis kecil yang jenaka itu, yang mengakui dirinya biasa dipanggil dengan Lian Jie, anak Lian itu, telah mengandalkan sekali kegesitannya, tubuhnya Mi lompat Kian kemari dengan cepat sekali, sehingga setiap serangan yang dilancarkan lawannya selalu dapat digagalkannya. Dalam keadaan demikian, semakin lama Kim Kut Moset selain penasaran, juga semakin diliputi oleh hawa nafsu membunuh. Telah beberapa kali dia mendesak si gadis dengan pukulan yang kuat dan mematikan, tetapi selalu gadis kecil jenaka itu berhasil mengelakannya. Hal ini telah membuktikan bahwa gadis kecil itu tidak mudah dirubuhkan, sehingga darah dari Kim Kut Moset terasa naik memenuhi tempurung kepalanya akibat kemarahan yang diluat, dia berulang kali telah mengeluarkan suara seruan penasaran. Di saat itulah si gadis kecil itu telah berkata dengan suara yang mengejek, sekarang ini apa yang hendak engkau bilang? Tanda tanya, telah terbukti, bukan? Bahwa engkau memang tidak memiliki kepandayan yang berarti tanda seru. Dan Kim Kut Moset hanya merupakan nama kosong belaka. Mendengar ejekan gadis kecil jenaka itu, telah membuat Kim Kut Moset jadi bertambah marah. Dia telah melihatnya selama bertempur beberapa jurus itu, bahwa kepandayan si gadis tidak seberapa, mungkin tidak ada sepersepuluh dari kepandayannya sendiri. Penaga yang dimiliki gadis kecil itu pun tidak begitu besar. Tetapi yang sangat mengherankan sekali si gadis kecil itu memiliki kelincahan yang luar biasa. Dengan sendirinya telah membuat Kim Kut Moset jadi menerka entah gadis kecil ini murid siapa. Telah dilihat dan diperhatikannya sejak tadi gerakan si gadis kecil, tetapi dia tidak berhasil mengenali ilmu silat perguruan mana yang dipergunakan gadis kecil itu. Sebetulnya Kim Kut Moset sangat tajam matanya, dia berpengalaman sekali, hampir seluruh jago sakti di daratan Tionggoan diketahui ilmu silat andalannya, tetapi gadis ini yang memiliki gerakan yang gesit sekali membuat dia jadi begitu bingung dan tidak berhasil mengenalinya si gadis dari aliran mana. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja telah membuat Kim Kut Moset tambah penasaran, berulang kali dia meraung dan menambah tenaga serangannya. Beberapa macam ilmu pukulan telah dikeluarkannya untuk menghantam gadis kecil itu. Tetapi si gadis kecil Lian Jie itu dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya, selalu berhasil menyelamatkan diri dari ancaman serangan yang dilancarkan Kim Kut Moset. Tentu saja Kim Kut Moset semakin penasaran saja, beberapa kali dia menubruk dan memperhebat serangannya. Si gadis kecil sendiri telah melihatnya, walaupun dia selalu berhasil mengelakan diri dari serangan yang dilancarkan lawannya, tetapi hal itu tidak bisa berlangsung lama, karena jika keadaan demikian berlarut, tentu celakalah dirinya. Gadis kecil itu juga menyadarinya, bahwa dia memang masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kepandayan makhluk menyeramkan ini, dia hanya bisa lolos dari kematian karena mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa. Tetapi akhirnya toh dia akan kehabisan tenaga. Dan jika hal ini terjadi, niscaya dia akan dihajar mati oleh lawannya. Dalam keadaan seperti inilah, tampak si gadis kecil juga telah berusaha untuk menjauhi diri dari lawannya, karena jika mereka bertempur rapat, gerakan tubuhnya tidak akan leluasa. Dia telah memusatkan kegesitannya untuk menjauhi diri dari Kim Kut Moset dan selalu pula dia berusaha untuk dapat mengelakan perhatian si makhluk menyeramkan itu. Namun Kim Kut Moset yang tampaknya telah mengetahui juga kelemahan si gadis kecil ini, tidak mau membuang kesempatan yang ada padanya, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang menyerupai raungan, dan berulang kali dia telah melancarkan serangan yang beruntun. Setiap serangan yang dilancarkannya sekarang lebih hebat daripada tadi, juga dari kedua telapak tangannya itu memancarkan hawa yang berlainan sehingga menimbulkan tekanan yang luar biasa pada diri si gadis. Di samping itu, yang membuat si gadis kecil itu terkejut, dia telah melihatnya kedua telapak tangan Kim Kut Moset berubah menjadi merah seperti darah, itulah membuktikan bahwa makhluk menyeramkan ini telah mengerahkan tenaga sejatinya di sekujur telapak tangannya itu. Sebagai seorang gadis yang lincah dan nakal, gadis kecil itu tidak menjadi takut atau gugup, bahkan berulang dia telah mengeluarkan suara tertawa cekikikan, dia juga telah bergerak dengan lompatan yang gesit sekali. Tiba terlihat gadis kecil itu telah mengeluarkan suara siulan, tahu kaki kanannya diangkat ditekuk ke atas, lalu dengan berdiri dengan kaki tunggal, yaitu kaki kirinya saja, tubuhnya telah berputar. Gerakan yang dilakukan oleh gadis kecil jenaka itu sangat aneh sekali, sehingga membuat Kim Kut Moset jadi tertegun heran, dia telah diam mengawasi, dan telah menatapnya dengan sorot metu, tertegun, karena dia tidak mengetahui apa yang tengah dilakukan oleh gadis itu. Di saat seperti inilah, terlihat si gadis tahu-tahu telah melompat dengan tubuh yang lincah menjauhi diri dari Kim Kut Moset, dia telah berkata juga dengan suaranya yang jenaka, nah, sekarang terbukti bahwa nama Kim Kut Moset tidak sebanding dengan kemampuannya. Itulah ejekan yang membuat muka Kim Kut Moset jadi berubah merah padam dan panas sekali, telinganya juga dirasakan jadi panas, di samping rambutnya terasa seperti berdiri karena sangat murka. Tetapi Kim Kut Moset masih berusaha untuk mempertahankan diri, dia telah berkata dengan suara yang dingin, hem, engkau memang setan kecil yang licik. Tetapi jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari kematian di tanganku ini. Dan setelah membentak begitu, dengan cepat sekali Kim Kut Moset telah meraung, dan tubuhnya tahu telah melompat ke tengah udara, dia tidak melancarkan serangan kepada si gadis, hanya kedua tangannya yang digerakkan saja. Tahu si gadis yang tengah berdiri heran mengawasi gerak-gerik makhluk menyeramkan itu, telah merasakan menyambarnya semacam tenaga yang tidak dilihatnya yang mengikat tubuhnya. Dalam waktu sekejap saja gadis kecil itu telah menyadari bahwa ada bahaya yang tengah mengancam dirinya, dia mengeluarkan suara seruan tertahan dan telah melompat ke belakang. Gerakannya itu sangat gesit sekali, dan dia berusaha melompat secepat mungkin. Tetapi masih terlambat, libatan tenaga serangan Kim Kut Moset yang tidak terlihat itu telah melibat kakinya, tahu dia terhentak keras, dan tubuh si gadis terjerunuk ke depan hampir saja dia rubuh terguling. Tetapi karena gadis itu memang memiliki kegesitan yang menakjubkan, dia berhasil melompat berdiri dan cepat menuju ke depannya, dan dengan demikian dia menjauhi diri dari si iblis yang menakutkan itu, sehingga dia berhasil meloloskan diri dari libatan tenaga dalam si mahluk menyeramkan itu. Dengan cepat si gadis juga telah mengibaskan tangannya, dan tahu-tahu telah meluncur dengan cepat sekali beberapa sinar yang menyilaukan mata. Rupanya dalam keadaan terdesak seperti itu, si gadis telah mempergunakan paku Prat Kut Teng, dia telah menimpuk untuk mencegahnya mahluk yang menyeramkan itu mendesak lebih jauh. Tetapi Kim Kut Moset yang sedang penasaran itu mana mau mengacuhkan paku itu, dengan mempergunakan lengan bajunya, dia telah mengibas, sehingga paku itu meluruk jatuh ke atas tanah, sedangkan saat itu tangan kirinya telah menyambar akan mencengkeram pundak si gadis. Ih gadis kecil itu telah mengeluarkan suara seruan tertahan, dia telah melompat mundur, dan dengan gerakan yang sangat cepat sekali, dia telah berjumpalitan dua kali, maksudnya ingin menjauhi diri dari lawannya. Tetapi Kim Kut Moset tidak mau memberikan kesempatan kepadanya, dia telah melancarkan serangan lagi dengan cepat sekali, cengkeraman kedua tangannya itu telah meluncur secepat kilat. Dalam keadaan demikian, rupanya gadis kecil tersebut tengah terancam bahaya yang tidak ringan, dia sendiri kaget melihat kedua tangan Kim Kut Moset yang telah berubah merah seperti darah itu telah berada dekat dengan punggungnya. Sin Hon yang sejak tadi berdiri mematung mengawasi gadis kecil itu yang tengah bertempur dengan Kim Kut Moset, jadi tidak mengerti bahwa seorang gadis sekecil itu bisa menghadapi dan melayani makhluk begitu ganas. Di dalam hatinya Sin Hon kagum sekali kepada gadis itu yang memiliki kegesitan luar biasa. Coba kalau aku memiliki kegesitan seperti gadis itu, tentu aku tidak akan dihina oleh orang yang mengejarku dan aku dengan mudah meloloskan diri dari mereka, mungkin juga ayahku tidak sampai menemui kematian. Tetapi di saat dia berpikir begitu justru Sin Hon telah melihatnya bahwa si gadis kecil telah terdesak hebat, dan terus-menerus main mundur. Dan akhirnya Sin Hon juga melihatnya, kedua tangan Kim Kut Moset telah menyambar ke arah punggung gadis kecil, sedangkan si gadis kecil tampaknya tidak memiliki kesempatan untuk mengelakkan diri, maka di luar keinginannya, tampak Sin Hon telah mengeluarkan suara jeritan tertahan, dia telah menutupi matanya dengan mempergunakan kedua tangannya, karena dia tidak sanggup jika harus melihat tubuh gadis kecil itu terhajar hancur oleh kedua telapak tangan makhluk menyeramkan itu. Buuk punggung gadis kecil itu telah terpukul telak sekali oleh telapak tangan Kim Kut Moset, terhajar begitu keras dan kuat sekali, sehingga tubuh si gadis sampai terpental jauh sekali, kurang lebih empat tombak. Namun gadis kecil itu hanya terguling, cepat sekali dia telah bisa bangkit berdiri sambil memperdengarkan suara tertawanya yang jenaka. Berbeda dengan si gadis kecil itu, waktu Kim Kut Moset berhasil memukul punggung si gadis, mulanya dia memang girang, tetapi kesudahannya membuat dia kaget bukan main, karena waktu telapak tangannya itu berhasil memukul, dia merasa kesakitan pada telapak tangannya itu, dan waktu dia menarik pulang tangannya itu sambil mengeluarkan jeritan kecil, dia melihat telapak tangan kanannya telah berlobang kecil dan mengucurkan darah. Muka Kim Kut Moset jadi berubah merah padam, dengan cepat dia telah berseru dengan suara yang bengis, setan kecil, rupanya engkau memakai pakaian dalam seperti tiat luka, pakaian anti senjata tajam. Tidak salah menyahuti gadis kecil itu dengan sikapnya yang jenaka. Memang aku mengenakan tiat luka dan siapa yang perintahkan kepadamu mencari penyakit menghantam punggungku. Justru tiat lukaku itu diperlengkapi dengan duri. Mendengar perkataan si gadis, Kim Kut Moset jadi tambah marah, dia telah meraung dengan suara yang dasyat seperti juga akan menggetarkan sekitar tempat itu. Sedangkan si gadis kecil telah tertawa cekikikan, seperti mentertawai kebodohan lawannya. Memang gadis kecil itu memakai pakaian lapis dalam yang berduri, yang anti senjata tajam, dan juga anti pukulan, sehingga walaupun tadi punggungnya telah terhajar telak dan jitu oleh telapak tangan kanan lawannya, hanya baju luarnya saja yang berkeliwiran, pecah dan hancur, namun dia tidak menderita luka apa. Keadaan seperti ini telah memperlihatkan bahwa si gadis kecil ini memang bukan gadis sembarangan, karena dia memiliki benda mustika seperti tiat luka itu. Masih ada hubungan apa kau dengan cengkak siansu bentak Kim Kut Moset dengan suara bengis? Siapa mengulangi si gadis dengan suara yang mengejek? Aku bertanya, masih pernah apa kau dengan cengkak siansu bentak Kim Kut Moset lagi? Hem, aku mana tahu, kenal saja tidak orang yang kau sebutkan itu kata si gadis dengan suara jenaka, dia tidak lupa untuk tersenyum mengejek. Kim Kut Moset jadi haran. Dia mengetahui jarang sekali yang memiliki pakaian lapis dalam seperti tiat luka, benda mustika itu. Dan Kim Kut Moset mengetahuinya benda mustika itu dimiliki oleh cengkak siansu, seorang tokoh sakti dari rimba persilatan yang menetap di utara. Tetapi melihat jawaban dan sikap si gadis tidak berdusta, dia seperti tidak mengenal siapa itu cengkak siansu. Tentu saja hal ini sangat mengherankan dan membuat Kim Kut Moset tambah penasaran. Entah orang pandai mana lagi yang menjadi guru si gadis, tentunya orang itu sakti dan liahai sekali, karena si gadis dalam usia demikian muda ternyata telah memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Tentu saja Kim Kut Moset juga jadi tambah penasaran, walaupun bagaimana dia ingin merubuhkan gadis kecil ini, untuk nanti memaksanya agar mengakui siapa gurunya. Di saat itu Kim Kut Moset tertawa dingin. Aku telah melihat, kepandaianmu tidak ada sepersepuluh dari kepandaianku kata Kim Kut Moset. Engkau hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuhmu. Tetapi jika kau bertempur terus dengan memergunakan care seperti itu, tentu saja akhirnya aku akan berhasil merubuhkan dirimu. Kau percaya atau tidak tanya Kim Kut Moset. Si gadis kecil jenaka itu benar nakal, sebelum menyahuti, dia telah menoleh kepada Sin Hon, di saat itu Sin Hon tengah mengawasi terteguan penuh kekhawatiran padanya. Anak itu tidak memiliki kepandaian apa. Kata si gadis. Nakal itu. Engkau telah menghinanya karena dia lemah. Sekarang engkau menghadapi aku, ternyata engkau tidak sanggup merubuhkan diriku, walaupun aku hanya memiliki kepandaian sepersepuluh dari kepandaianmu dan aku pun masih terlalu kecil. Benar. Tepat sekali selama ini yang ku dengar, Kim Kut Moset hanyalah makhluk tidak punya guna dan memiliki nama kosong yang hanya pandai menipu saja. Dan setelah berkata begitu, gadis kecil ini telah tertawa cekikikan lagi, dia telah mengecek tidak tanggung dan telah membaliki perkataan Kim Kut Moset sendiri. Keruan saja Kim Kut Moset jadi tambah gusar, dengan mengeluarkan suara bentakan menggerutu dia telah menerjang ke arah si gadis. Dia melompat bukan melancarkan serangan biasa, karena kali ini benar Kim Kut Moset telah melancarkan serangan yang bisa mematikan. Dia telah menggempur dengan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Walaupun dia telah menggerakkan kedua tangannya sekaligus, tetapi yang dipergunakan menyerang kepada gadis kecil itu hanyalah tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dipukulkan ke samping, tenaga pukulan itu seperti dapat berbelok dan telah menghadang jalan mundurnya anak gadis itu. Melihat Keru menyerang yang dilakukan oleh Kim Kut Moset, gadis kecil itu jadi terkejut juga, dia telah mengeluarkan suara seruan tertahan karena dia mengerti bahaya yang tengah mengancam dirinya tidak boleh dibuat main. Tetapi memang benar gadis kecil itu nakal dan tabah sekali, walaupun telah mengetahui dirinya tengah terancam oleh bahaya yang tidak kecil, namun dia tidak menjadi takut, dengan cepat sekali dia menjejakan kedua belah kakinya di atas tanah, tubuhnya telah melompat dengan gesit ke tengah udara setinggi dua tombak, dengan demikian dia berhasil mengelakkan serangan tangan kanan lawannya, dan juga membiarkan serangan tangan kiri dari Kim Kut Moset itu lewat di bawah kakinya. Tetapi untuk kagetnya gadis kecil itu, justru di saat itu Kim Kut Moset yang sedang marah telah merobah serangannya menjadi gerakan menangkap. Tanpa menarik pulang tangan kanannya, dia telah berusaha mencengkeram kaki kanan si gadis kecil yang sedang melayang di tengah udara itu, gerakan yang dilakukannya sangat cepat sekali, karena dia telah menyerang dengan secepat kilat. Gadis kecil itu tidak menduga bahwa lawannya akan merobah kera menyerangnya itu dari meninju akhirnya menjadi cengkeraman. Dengan sendirinya hal itu telah membuat si gadis terkesiap juga hatinya. Tetapi dia gesit dan tidak menjadi takut, bahkan dia telah menarik naik kedua kakinya yang ditekutnya, untuk mengelakkan cengkeraman tangan lawannya itu. Gerakannya itu sangat cepat dan gesit sekali, tetapi karena Kim Kut Moset melancarkan serangan mencengkeram ini dengan mempergunakan perhitungan yang telah matang, sehingga dia tidak menjadi heran si gadis menekuk kedua kakinya seperti yang telah diduganya, maka dia telah menaikkan sedikit tuluran tangannya, maka seketika itu juga kaki kanan dari gadis kecil itu tidak bisa lolos dari cengkeraman tangannya. Sekali saja menggentak, maka tubuh si gadis itu telah berhasil ditarik Kim Kut Moset dengan keras, sampai tubuh si gadis rubuh terbanting di tanah. Dan dengan tidak membuang waktu sedikit pun juga, Kim Kut Moset telah melompat menghampiri. Dia telah mengulurkan kedua tangannya lagi dengan maksud akan menarik putus kaki kanan si gadis kecil. Sin Hon melihat apa yang akan terjadi pada diri si gadis kecil itu, yang merangkap menjadi penolongnya itu, jadi mengeluarkan suara jeritan kaget, dia telah melompat dan telah berusaha untuk memukul belakang pinggul dari Kim Kut Moset. Buk kepalan tangan Sin Hon yang kecil memang mengenai pinggul dari makhluk menyeramkan itu, tetapi mana ada artinya untuk Kim Kut Moset? Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin iblis itu telah mengibaskan tangan kirinya, Wut seketika itu juga. Tubuh dari Sin Hon telah terdorong keras sekali oleh dorongan tenaga dalamnya, dan tubuh anak itu telah terbanting bergulingan di atas tanah sambil mengeluarkan suara jerit kesakitan yang nyaring. Seluruh tubuhnya dirasakan sakit, dan bagaikan tulang di sekujur badannya itu akan rontok bercopotan. Dengan menahan sakit, dia telah merangkak bangun untuk membantui si gadis kecil Yan Jie itu, tetapi sepasang kakinya gemetaran dan tenaganya seperti telah habis. Begitu dia berdiri, di arubuh numprah pula. Dalam keadaan seperti inilah, Sin Hon melihat betapa tangan Kim Kut Moset bergerak akan menarik putus kaki gadis kecil itu. Tentu saja perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang menakutkan dan kejam sekali. Sebelum Sin Hon mengetahui apa yang akan terjadi, justru di saat itu terlihat si gadis kecil Yan Jie telah menarik kaki kanannya, dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras, dan serentak dengan itu dia telah menendang dengan kaki kirinya ke arah jalan darah putih yang siyahiat di dekat perut lawannya. Keadaan seperti ini telah memaksa Kim Kut Moset harus melepaskan cekalan tangannya dulu, karena jika sampai jalan darahnya itu kena disepak si gadis, berarti kematianlah baginya, atau seringannya dia akan bercacat, karena jalan darah itu merupakan jalan darah yang sangat penting. Dalam keadaan inilah si gadis berhasil meloloskan diri, dia melompat berdiri terpisah dua tombak dari si iblis Kim Kut Moset itu. Keberhasilannya itu karena berkat bantuan dari Sin Hon juga, karena tadi Sin Hon telah memukul pinggul dari Kim Kut Moset, sehingga Kim Kut Moset telah menggerakkan tangan kirinya mengibas ke belakang. Waktu yang hanya beberapa detik itu, justru sangat berarti bagi si gadis Lian Jie. Mempergunakan kesempatan itulah si gadis telah melakukan tendangan mautnya ke jalan darah Kim Kut Moset. Kim Kut Moset telah meraung keras, tubuhnya tampak melompat melancarkan serangan-serangan yang hebat sekali kepada si gadis. Si gadis sendiri tampaknya telah letih sekali, dia jadi mengeluh juga. Tadi dia baru saja lolos dari bahaya dan itu telah mengejutkan hatinya, dan perasaan kagetnya itu belum lagi. Lenyap, justru lawannya itu telah melancarkan serangan lagi yang tidak kurang hebatnya. Tetapi sebagai gadis yang nakal, gadis kecil Lian Jie itu tidak merasa takut, dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring. Dia telah melompat mundur untuk menjauhi diri, walaupun tidak menyadarinya bahwa tidak mungkin dia meloloskan diri dari serangan yang dilancarkan lawannya itu. Di saat itulah, tampak Kim Kut Moset telah melancarkan gempuran dengan kedua tangan yang dirangkapkan, tenaga dalam yang dipergunakannya itu merupakan serangan yang luar biasa hebatnya. Dalam murkanya itu dia telah mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melancarkan serangan yang sangat gencar sekali, dan dia telah melancarkan gempuran seperti juga dia tengah menghadapi lawan yang tangguh sekali, di mana dia seperti ingin mengadu jiwa. Dalam keadaan seperti inilah, tampak Kim Kut Moset memang telah bersungguh-sungguh untuk merubuhkan si gadis. Sedangkan gadis kecil itu sama sekali tidak berdaya untuk mengelakkan diri pula dari gempuran yang selain cepat juga dasyat sekali itu. Untuk mengadu kekuatan keras di lawan keras, jelas gadis kecil ini tidak akan menang bahkan tidak akan menemui ajalnya, sebab tenaga dalamnya itu masih terpaut jauh sekali dengan makhluk menyeramkan tersebut. Keadaan seperti ini telah membuat si gadis harus mengempos dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya, dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dan telah melancarkan gempuran sekenanya, sedangkan di hatinya dia telah berpikir, habislah aku kali ini. Tenaga serangan yang dilancarkan oleh Kim Kut Moset telah menyambar semakin dekat dan kuat sekali. Tetapi walaupun dalam keadaan terjepit dan terdesak seperti itu, tampaknya si gadis kecil masih berusaha untuk meloloskan diri dari serangan Kim Kut Moset. Dengan cepat dia merangkapkan kedua tangannya untuk menotok ke arah tangan lawannya, lalu dengan meminjam tenaga tekanan itu, tubuhnya ingin melompat terapung pula. Namun Kim Kut Moset juga tidak mau membiarkan si gadis yang telah dapat dikuasainya itu lolos dari serangannya. Dengan gerakan yang gesit dia telah mengeluarkan suara bentakan, membarungi dengan itu, tampak sepasang tangannya itu yang didorong oleh totokan si gadis kecil, dihentaknya. Tetapi jika hentakan biasanya dilakukan ke dalam, tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Kim Kut Moset, dia justru telah melonjorkan tangannya itu, sekaligus keduanya kiri dan kanan. Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Kim Kut Moset membuat si gadis kecil jadi terperanjat bukan main, dia sampai mengeluarkan suara teriakan tertahan dan kali ini benar sulit baginya untuk meloloskan diri dari bencana yang mengancam. Dengan mengeluarkan suara teriakan kecil tertahan, gadis cilik itu telah tercekal tangannya. Namun waktu Kim Kut Moset ingin mengerahkan tenaga dalamnya untuk menarik copot tulang tangan gadis itu tiba telah terdengar suara yang sabar sekali menegur, mengapa harus menganiaya gadis kecil yang tidak berdaya dan bukan hanya suara teguran itu saja yang didengar Kim Kut Moset, karena tahu dari samping kanannya telah menyambar kekuatan tenaga yang luncur ke batok kepalanya. Kim Kut Moset jadi terkejut, karena dia menyadarinya, jika dia meneruskan maksudnya untuk menarik terlepas tangan si gadis yang tulangnya ingin dicopotkannya, maka berarti kepalanya itu akan menjadi sasaran yang telak sekali dari telapak tangan orang yang melancarkan serangan dari belakang itu. Dalam detik yang singkat seperti itu, cepat sekali Kim Kut Moset harus mengambil keputusan, terpaksa dia melepaskan cekalan tangannya pada tangan si gadis kecil, membarangi dengan mana dia telah mengibaskan tangan kanannya ke belakang sebelum tubuhnya membalik, maka angin serangan itu telah menyampok meluncurnya gempuran orang di belakangnya. Buk tangan Kim Kut Moset telah membentur keras tangan penyerangnya, karena rupanya penyerang itu tidak ingin menarik pulang tangannya. Dan suara benturan itu terdengar keras sekali. Kesudahannya telah membuat Kim Kut Moset jadi terkejut di samping kesakitan, karena tangannya yang membentur tangan penyerangnya itu seperti menghantam besi, dia merasakan tulang tangannya seperti ingin patah menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Dan dia pun lebih kaget lagi waktu tahu tubuhnya telah terjungkal rubuh berguling di tanah, sehingga menyebabkan dia seperti sebuah bola. Walaupun Kim Kut Moset berusaha untuk mempertahankan diri dengan mengerahkan tenaga dalamnya, tidak urung tubuhnya terguling demikian rupa. Seumur hidupnya, baru kali ini dia mengalami dirubuhkan oleh lawan hanya dalam satu jurus saja. Cepat luar biasa dengan jurus ikan lihye meletik tubuh Kim Kut Moset telah melompat berdiri sambil memutar tubuhnya menghadapi orang yang menyerangnya. Penyerangnya ternyata adalah seorang lelaki tua, mungkin usianya telah 60 tahun, tengah berdiri menghadapinya, dan memandangnya dengan sorot metu yang tajam. Janganlah kau sekali lagi melakukan perbuatan hina jenis seperti tadi, selalu menindas kaum yang lemah dan masih kecil tidak berdaya. Jika aku menghendaki, satu jurus saja cukup untuk mengantarkan jiwamu ke neraka orang itu berkata. Dengan suara yang perlahan dan sabar, tetapi nada suaranya itu mengandung kewibawaan. Kim Kut Moset tidak berani sembarangan memperlihatkan lagak di hadapan orang yang berkepandaian tinggi ini, karena dalam satu jurus itu saja dia telah menyadari orang yang ada di hadapannya ini memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari dia, mungkin dua tingkat di atas kepandaiannya. Si, siapa kau tanyanya dengan suara ragu? Mengapa kau mencampuri urusanku sambil bertanya begitu? Kim Kut Moset telah memandang dengan sorot metu yang bengis, dia berusaha menindih perasaan terkejutnya, karena dia merasa penasaran sekali dirubuhkan begitu mudah. Orang tua itu telah berkata perlahan dengan suara yang sabar, kawan-kawan di rimba persilatan biasanya memanggil aku dengan loeng saja. Tanda petik. Loeng? Apakah kau, kau, loeng sian bun tai chi ye? Tanda tanya-tanya Kim Kut Moset dengan suara gemetar. Dia menanyakan gelaran orang sebagai loeng sian yang berarti Dewa Raja Wali Tua. Orang tua itu telah mengangguk sambil tersenyum. Tidak salah, memang itulah gelaranku yang jelek. Katanya. Dan kau dengarlah, satu jurus saja cukup untuk mengirim kau ke neraka jika masih melakukan perbuatan hina jenis seperti tadi. Lemaslah sepasang lutut Kim Kut Moset, tahu dia telah merangkapkan sepasang tangannya, dia menjura memberi hormat. Kiranya Bun Lo Chiampua, katanya, Maaf, maaf, aku tidak mengetahui bahwa yang berada di hadapanku ini adalah bintang paktau dari kalangan Kang O. Dan dia menjura sampai empat kali karena dia kaget bukan main mengetahui jago yang ada di hadapannya ini merupakan tokoh sakti yang sangat terkenal di dalam rimba persilatan. Bun Tai Chiye, yang bergelar Loeng Sian merupakan pendekar gagah perkasa yang membasmi musuh buyutan. Tapi sudah 20 tahun jago bernama besar ini lenyap dari rimba persilatan, sehingga namanya yang angker itu mulai dilupakan oleh para jago lioklim, rimba hijau, kaum penjahat. Tetapi siapa tahu justru sekarang tahu jago tua yang sakti ini telah muncul di hadapannya. Walaupun Kim Kut Moset memiliki kepandayan yang tinggi tetapi dia tidak berani main gila di hadapan pendekar sakti ini. Apalagi tadi dia merasakan, hanya di dalam satu jurus saja dia telah berhasil dirubuhkan dengan mudah sekali. Maafkanlah aku minta diri untuk pamitan kata Kim Kut Moset tanpa menantikan jawaban dari jago tua itu dia telah memutar tubuhnya dan telah melangkah untuk berlalu dengan cepat. Loeng San Bun Tai Chiye tidak mencegahnya, ia hanya memperdengarkan suara tertawa dingin mengiringi kepergian makhluk menyeramkan itu. Sin Hon dan si gadis kecil Lian Jiee waktu melihat makhluk menyeramkan itu telah pergi, cepat menghampiri orang tua itu. Lian Jiee telah menjura empat kali, sedangkan Sin Hon telah berlutut dan berkata, Terima kasih atas pertolongan Lo Jin Kei. Orang tua itu telah perintahkan Lian Jiee jangan banyak peradatan, Dia pun telah mengibaskan sedikit tangan kirinya, tahu tubuh Sin Hon telah terdorong oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat, Sehingga tubuh anak lelaki ini telah terangkat ke atas, dan membuat dia berdiri tanpa dikehendakinya. Kemudian Lo Eng Sian Buntai Jiee telah menoleh kepada si gadis kecil, matanya memancarkan sinar yang agak aneh, Dia telah bertanya, tadi engkau telah mempergunakan ilmu silat dari jurus Lian Hoa Ieiei, Rontoknya bunga teratai, ilmu simpanan dari Cung Sie Hoa. Masih ada hubungan apakah? Antara kau dengan pendekar wanita itu? Lian Jiee jadi terkejut, mukanya berubah dan hatinya telah berpikir, sungguh tajam sekali mati orang tua ini, Maka cepat dia telah menyahuti, Cung Sie Hoa In Su adalah guru Bo Am Pua E, Dia membahasakan Cung Sie Hoa dengan sebutan In Su, guru yang berbudi, Dan membahasakan dirinya dengan Bo Am Pua, yang artinya dari tingkatan bawah atau tingkatan muda. Mukanya yang cantik, dengan usia sebesar engkau telah memiliki kepandayan seperti sekarang, Hem, hem tidak kecewa Cung Sie Hoa memiliki murid sepertimu, Memuji orang tua yang bergelar loengsian itu. Mukalian Jiee jadi berubah merah, tampaknya dia likat sekali. Sebetulnya aku baru mempelajarinya tidak sampai sepersepuluh kepandayan Su Hau, Sehingga hampir saja tadi Bo Am Pua Dihina mahluk menyeramkan itu, kata Lian Jiee. Loengsian bunta Jiee telah mengangguk sambil tersenyum, Sikapnya tidak sekeran tadi katanya, Memang, Kim Kut Mosat mahluk jahat bertangan telengas sebetulnya manusia seperti dia pantas dibasmi, Tetapi untuk membasmi manusia seperti itu tidak bisa aku turun tangan sendiri. Apa yang dikatakan oleh Loengsian bunta Jiee memang benar, Karena dia tidak mau membinasakan Kim Kut Mosat itu dengan tangannya sendiri, Sebab menurut tingkatan, dia lebih tinggi beberapa tingkat dari mahluk menyeramkan itu. Maka jika dia turun tangan membinasakan Kim Kut Mosat berarti si tua menghina si muda, Itulah yang tidak dikehendaki Loengsian bunta Jiee, Dia masih mempertahankan kehormatan dirinya. Kemudian setelah berdiam sejenak, bunta Jiee mengawasi Sin Hon, Dia telah menatap agak tajam, sehingga membuat Sin Hon menundukkan kepalanya dalam, Karena dia tidak kuat untuk menentang tatapan mati orang tua itu yang sangat tajam. Anak, katanya kemudian. Engkau tidak mengerti ilmu silat, tetapi mengapa berkeliaran di tempat belukar seperti ini? Apakah ayah dan ibumu tidak mencarimu nanti? Mendengar pertanyaan jago tua yang sakti itu, Tanpa dapat dibendung lagi mengucurlah air mati di pipi Sin Hon, Dia telah menangis sesenggukan. Ih orang tua si bun itu tampaknya terkejut. Apakah kau tersesat dan tidak tahu jalan kembali ke rumahmu? Tanda tanya-tanyanya dengan sabar, sambil mengulurkan tangannya mengusap kepala anak lelaki yang kurus kerempeng itu. Diperlakukan begitu manis oleh jago tua yang sakti ini Sin Hon jadi tambah sedih dia menangis semakin terguguk-guguk. Sudah kata Bun Tai Chi Yee, apa yang kau sedihkan, mari kuantarkan kau kembali ke rumahmu, nanti. Aku yang memberikan pengertian kepada ayah dan ibumu agar mereka tidak menghukumu. Tetapi Sin Hon tetap menggeleng saja, dia tidak sanggup berkata, dia masih terus juga menangis, hal itu disebabkan karena dia terlampau sedih. Si kakek tua Bun Tai Chi Yee telah menghela nafas, tetapi kemudian dia telah tertawa. Mengapa harus menangis seperti anak perempuan tanyanya? Apakah kau minggat dari rumah? Kau kena marah ayah atau ibumu? Bukan Sin Hon akhirnya dapat juga menjawab. Lalu mengapa kau tidak mau kembali pulang ke orang tuamu? Tanya lo yang sian dengan heran dan mengawasi anak itu. Aku, aku. Kata Sin Hon tergagap. Dia mau dibunuh orang tiba terdengar suara seseorang berkata diiringi dengan suara tertawa. Maka dari itu dia lari sifat kuping menyelamatkan selembar jiwa kecilnya itu. Lo yang sian terkejut mendengar suara itu, tetapi wajahnya tidak memperlihatkan perubahan apa. Dia telah berkata lagi, Hem, anjing kurap mana yang menyalak di belakangku? Walaupun berkata begitu, tidak urung lo yang sian jadi heran dan telah berpikir di dalam hatinya. Aneh, orang pandai mana yang ingin bergurau denganku? Aneh sekali, aku tidak mendengar suara langkah kakinya. Tentu orang tersebut memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang sangat tinggi sekali. Sungguh hangkul. Sungguh hangkul. Eh, Raja Wali tua yang sudah gundul tidak berbulu, engka semakin tua semakin. Angguh saja terdengar suara yang menyahuti, dan disertai oleh suara tertawa yang ngeriang, tampak berkelebat sesosok tubuh, dan tahu di dekat mereka telah tambah seorang lainnya. Ah, engkau anjing kurap tukang cakar kotoran kata lo yang sian waktu melihat orang yang baru datang itu, tahu di hadapannya telah berdiri seorang lelaki tua yang berpakaian seperti pengemis, rupanya engkau, lilo tua kurapan. Memang pengemis yang baru muncul itu tidak lain dari Sien Kun Butek Loping Kang, dia telah memperdengarkan suara tertawanya yang nyaring. HMM, HMM dia mendengus tertawa dingin. Rupanya engkau sudah kepingin punya cucu, sehingga anak-anak kecil seperti mereka tengah dibujuki. Kurang ajar mulutmu, anjing kurap bentak bunta cie dengan suara yang galak tampaknya dia sangat mendengkol. Anak ini tampaknya tersesat, aku bermaksud untuk mengantarkan pulang kepada orang tuanya. Hehehe, engkau tidak tahu, ayahnya telah dingeangok orang jahat kata si pengemis, dengan perkataan ningeangok, tangannya dimelintangkan ke lehernya, maksudnya telah dibunuh, ternyata sikapnya jenaka sekali. Bahkan pembunuh-pembunuhnya itu telah mengejar bocah tidak tahu budi itu, karena ingin dingeangok juga. Untung ada aku yang telah menolonginya menghalau anjing budukan itu, tetapi anak ini benar tidak kenal budi, justru dia telah menghina aku sebagai si tua melarat yang tidak punya apa. Maka jika kau menolongi dia, itu hanya percuma saja sudahlah, bocah tidak. Kenal budi seperti dia untuk apa ditolong? Sin Han kaget mendengar perkataan pengemis tua itu, sedangkan Bun Tachiye jadi tertegun sejenak, kemudian dia telah tertawa. Akaha, engkau sudah begitu tua seperti domba bangkotan, tetap tampaknya sifat burukmu yang senang bergurau tidak juga lenyap. Jangan main, jangan engkau menghasut aku untuk membenci anak ini. Eh, aku bicara sungguh, kata pengemis tua Loping Kang itu sambil memperlihatkan wajah yang serius. Coba kau tanya anak itu, aku bicara bohong atau tidak? Tanda petik. Bun Tachiye menoleh ragu memandang Sin Han, tetapi dia tidak menanyakan sesuatu. Sin Han jadi kikuk dan gugup tidak tahu dia harus mengatakan apa untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Si pengemis tua silo itu tampaknya tidak puas oleh sikap Bun Tachiye, dia lebih tidak senang melihat Sin Han hanya berdiam diri saja. Biar aku yang tanya kata Loping Kang sesaat kemudian dengan suara yang nyaring. Eh, bocah. Cepat kau katakan, kau seorang anak yang kenal budi atau seorang anak yang memang tidak mengenal balas budi. Awas, jika kau mengatakan kau sebagai anak yang mengenal membalas budi, akan ku tampar mulutmu sampai robek. Aneh pengemis tua itu, dia bertanya apakah si anak berbudi atau tidak, tetapi dia melarang Sin Han menyatakan dia berbudi, dan diancam akan dihajar robek melutnya. Tentu saja Sin Han jadi gelagapan, dia telah memandang bingung. Bun Tachiye tertawa geli melihat sikap pengemis itu, dia telah berkata, engkau si anjing tua lo ternyata sinting dan tidak dapat memilih kata yang baik. Bagaimana kau bisa menakut-nakuti anak sebesar ini? Tidak malukah engkau? Hem, bagaimana anak ini dapat menjawab dengan baik jika engkau telah mengancamnya terlebih dulu? Si pengemis Loping Kang telah tertawa dingin. Yang pasti dia memang seorang anak yang tidak berbudi. Tanda seru katanya dengan suara yang nyaring. Dia telah kutolong dari pengejar-pengejarnya yang kuusir semuanya, maka aku kasihan melihat keadaannya itu. Maka aku telah memberikan sepotong kue kepadanya, tetapi dia telah menolaknya. Dia mengatakan bahwa dia tidak lapar, tetapi dari sinar matanya aku tahu bahwa dia jijik melihat kuaku itu, mungkin kotor dan pecah. Hem, apakah anak seperti dia itu bukan yang termasuk anak yang tidak mengenal budi kebaikan? Mendengar perkataan si pengemis Sinkun Butek Loping Kang, Bun Tachie jadi tertawa keras. Bukan. Itu bukannya disebabkan anak ini tidak berbudi, tetapi mungkin dia memang sedang bingung dan tidak lapar, mana bisa kau memaksanya kata Bun Tachie kemudian. Muka si pengemis berubah jadi tidak senang dia juga telah membanting kakinya dengan sikap yang jengkel. Engkau memela dia tegurnya dengan sengit, hem, memang kita sudah hampir 20 tahun tidak pernah bertemu dan selama itu kita tidak pernah saling menguji kepandayan lagi. Sekaranglah saatnya kita menentukan siapa yang lebih pandai di antara kita berdua. Tanda petik. Sabar kata Bun Tachie. Sekarang bukan saatnya yang baik, aku ingin mengantarkan anak ini pulang ke rumahnya dulu, kita janjikan saja, tengah tahun mendatang kita bertemu di tempat ini pula, untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul dan pandai. Hem, anak itu sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya telah dibinasakan orang, bagaimana engkau bisa mengantarkannya pulang ke rumahnya pula? Sedangkan tadi dia dikejar-kejar oleh puluhan orang yang ingin membinasakannya juga, jika tidak ada aku, hem, hem tentu batok kepalanya itu telah berada di atas tanah. Sin hondam saja, dia jadi serba salah. Tetapi saat itu Bun Tachie telah tertawa kecil, katanya dengan suara yang sabar, biarlah, aku akan mengantarkannya pulang, aku ingin melihat siapakah orangnya yang telah membinasakan ayahnya. Itu namanya usil, kata si pengemis tua lo. Biarlah, justru manusia yang main kroyok dan main bunuh seperti itu yang harus dibasmi, kata Bun Tachie. Di saat itu si gadis kecil Lianjie telah bilang, aku pun ingin pergi guruku mungkin sedang menantikan aku dan setelah. Berkata begitu, si gadis cilik telah menjura memberi hormat kepada Bun Tachie dan Lopingkeng, lalu dia memutar tubuhnya dengan beberapa kali menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat gesit sekali, menghilang dari pandangan mati orang itu. Sin hondam mengawasi bengong saja, dia kagum bukan main kepada Lianjie, yang usianya masih begitu kecil, tetapi telah memiliki kepandayan yang tinggi itu. Dan Sin hondam jadi berpikir, coba kalau ia memiliki kepandayan seperti itu, tentu dia pun dapat mengadakan perlawanan kepada musuh ayahnya. Ayuh kita berangkat kata Bun Tachie kepada Sin hondam. Sin hondam jadi gugup cepat dia menggelengkan kepalanya. Hatinya takut sekali untuk kembali ke rumahnya, karena dia tidak ingin bertemu dengan pembunuh-pembunuh ayahnya yang menakutkan itu. Bayang mengenai peristiwa yang mengerikan dengan terbunuhnya ayahnya itu masih belum lagi lenyap, sekarang bagaimana dia berani datang ke tempat di mana berkumpul musuhnya. Walaupun Bun Tachie tampaknya lihai, tetapi hanya seorang diri, Sin hondam khawatir kalau nanti Bun Tachie tidak berdaya untuk melindunginya. Maka Sin hondam telah menggeleng sambil berkata cepat, Terima kasih Lo Jin Kek aku tidak ingin kembali ke sana. Apa yang dikatakan oleh Lo Jin Kek memang benar, ayahku telah dibunuh orang, bahkan mereka juga ingin membinasakan diriku. Muka Bun Tachie berubah mendengar penolakan Sin hondam, belum lagi dia berkata apa-apa, tampak Lo Ping Keng telah tertawa gelak-gelak, lalu disusuli kata-katanya, Apa yang ku katakan tadi? Bukankah anak ini seorang yang tidak mengenal Budi? Bun Tachie menghela nafas saja, sedangkan Sin hondam telah menjura memberi hormat sambil katanya, Terima kasih atas pertolongan yang diberikan Jiyoyai Lo Jin Kek dan sekarang aku ingin pergi kemana saja, untuk menjauhi diri dari orang jahat itu dan dia telah memutar tubuh dengan hati yang sedih, dia melangkah meninggalkan tempat itu. Bun Tachie tidak mencegahnya, sedangkan Lo Ping Keng tertawa terus seperti juga mentertawakan Bun Tachie. Sin hondam melangkah terus dan keluar dari semak belukar itu, dia melihat hujan mulai reda, hanya kelihatan tanah yang basah dan banyak yang digenangi air, Sin hondam berjalan terus, dia memang tidak memiliki tujuan, maka dia berjalan ke arah barat tanpa mengetahui harus pergi kemana. Setelah berjalan cukup jauh, Sin hond merasakan tubuhnya letih sekali, dia menghampiri sebatang pohon, dan merebahkan dirinya di situ untuk tidur. Dirasakan perutnya lapar sekali, memang waktu dia berlari berusaha meloloskan diri dari pengejarnya, dia sama sekali tidak membawa uang atau barang. Dan juga sejak malam tadi belum makan apapun juga. Dengan menahan lapar itu, akhirnya Sin hondam bisa juga tertidur, dan keesokan paginya waktu dia terbangun, matahari sudah naik tinggi, cahaya matahari menyilaukan matanya. Saat itu dilihatnya ada beberapa orang penduduk kampung yang lewat di jalan tersebut, rupanya mereka ingin berangkat ke tempat pekerjaan masing. Melihat seorang anak kecil dengan pakaian yang kotor dekil rebah tertidur di bawah sebatang pohon, tampaknya mereka tidak mengacuhkan dan tidak merasa heran, karena mereka menduga bahwa anak itu hanyalah seorang pengemis kecil belaka. Sin hond merasakan tubuhnya lesu sekali, tetapi hatinya agak terhibur karena dengan melihat orang-orang yang lewat di jalan tersebut, tentu di dekat-dekat tempat ini ada perkampungan, dan di sana Sin hond bisa meminta makanan untuk menghilangkan laparnya ini. Dengan langkah kaki cepat dia telah menyusuri jalan tersebut. Setelah berjalan kurang lebih satu jam, sampailah dia di permukaan sebuah kampung, kampung yang besar dan ramai sekali, di mana tampak banyak pedagang yang tengah memperdagangkan barang dagangannya. Sin hond memasuki perkampungan itu, dia memandang kiri dan kanan, keramaian kampung itu tidak menarik perhatiannya, karena Sin hond tengah mencari rumah makan untuk nanti meminta sekedar makanan. Setelah melewati sekian banyak rumah penduduk dan toko banyak terdapat di mulut kampung itu, Sin hond akhirnya melihat sebelah kanannya jalan itu terdapat sebuah rumah makan yang tengah sibuk melayani dan menerima tamu yang memenuhi ruangan dalam. Harumnya makanan dan masakan yang terpancar dari dalam rumah makan itu membuat perut Sin hond jadi berkeruyukan nyaring. Dia merasakan perutnya itu perih sekali. Cepat dia menghampiri rumah makan itu, mendekati seorang pelayan yang kebetulan berada di dekat pintu. Paman. Panggilnya. Pelayan itu menoleh dengan cepat, tetapi alisnya seketika terangkat begitu melihat seorang anak dengan pakaian yang compang-camping, muka yang kotor dan babak belur, bahkan terdapat noda darah di dekat mukanya itu, sedang berdiri di depan pintu, seketika dia memperlihatkan perasaan tidak senangnya. Mau apa kau tegurnya dengan suara tidak senang? Aku lapar sekali paman, tolonglah bagi sedikit makanan untukku kata Sin hond dengan suara tidak lancar, karena dia agak malu waktu mengucapkan katanya itu. Bagi makanan tanya pelayan itu sambil memperlihatkan muka yang semakin tidak enak dilihat. Engkau kira rumah makan ini kakek moyangmu punya, sehingga senakmu saja meminta makanan. Cepat pergi. Ayo pergi. Di bentak bengis begitu, Sin hond jadi berdiri tertegun agak lama, tetapi kemudian dia menghela nafas dan ngeloyor pergi. Perutnya dirasakan semakin pedih saja, karena dia benar lapar sekali. Dia tidak menyangka, betapa kejamnya pelayan itu. Dan di saat itu Sin hond juga jadi menyesal, jika seandainya dia membawa uang waktu ingin melarikan diri dari rumahnya, tentu tidak sesulit sekarang ini untuk memperoleh makanan. Waktu Sin hond berjalan dengan tubuh lesu dan lemas tidak bersemangat begitu, tiba tanpa disengaja dia telah membentur. Seorang lelaki bertubuh tinggi besar yang tengah berjalan cepat sekali. Benturan itu telah membuat Sin hond yang terhoyung akan jatuh terjerembab, dan di saat itu lelaki bertubuh tinggi besar itu juga menahan langkah kakinya. Mukanya jadi merah padam waktu melihat pakaiannya jadi kotor akibat benturan dengan Sin hond yang pakaiannya begitu kotor. Setan kecil kau, apakah kau tidak memiliki mata jalan dengan selonongan? Lihatlah bajuku telah kotor karenanya. Tanda petik. Kata lelaki tinggi besar itu dengan suara keras mengandung kemarahan yang sangat. Sin hond cepat berkata, Maafkanlah paman aku tidak sengaja. Tidak sengaja bentak lelaki tinggi besar itu, dan dia bukan hanya membentak saja, tetapi telah mengulurkan tangannya, dan telah mencengkeram baju di dada Sin hond, yang dijambaknya dengan keras, lalu tangannya yang kiri telah melayang menempiling Sin hond beberapa kali, pakaianmu itu terlalu jorok dan kotor, setan kecil sengaja atau tidak, engkau tidak pantas bersama kami berada di jalan. Sin hond merasakan mukanya sakit sekali, dan belum lagi dia tahu apa tubuhnya telah didorong terjerunuk jatuh ke tanah. Sedangkan lelaki bertubuh tinggi besar itu telah meninggalkan tempat tersebut dengan memperdengarkan suara menggumamnya yang tidak jelas. Sin hond merangkak bangun dengan kepala yang pening dan pipi yang sakit akibat tempilingan yang keras lelaki galak itu, sedangkan orang yang berlalu lalang di tempat itu tidak ada yang merasa kasihan atau menolongi bahkan mereka hanya memandang tidak acuh dengan sorot metu yang memancar kejijikannya. Sin hond berlalu dengan tubuh yang lesu. Dia tidak mengerti mengapa orang itu kejam dan memperlakukan dirinya demikian galak. Anak ini pun seperti tidak melihat kebaikan di antara masyarakat sekitarnya. Setelah berjalan sekian lama, Sin hond melihat sebuah rumah makan pula, dia telah berdiri di depan rumah makan itu, tanpa berani meminta makanan kepada pelayan yang berada di muka rumah makan itu. Sin hond hanya mengawasi saja betapa di dalam rumah makan itu banyak sekali tamu yang tengah bersantap dengan lahap sekali, dan juga makanan yang tengah mereka hadapi itu tampaknya enak dan gurih, sehingga menitikan selera Sin hond yang beberapa kali telah menelan air liurnya. Lama juga Sin hond berdiri di muka rumah makan itu, sampai akhirnya salah seorang pelayan melihat anak ini, segera mendelikan matanya dan mengusirnya. Setan bau hanya mengganggu pemandangan saja katanya dengan suara mendongkol dan di saat itu tampak pelayan itu telah mengibas-ngibaskan tangannya menyuruh Sin hond berlalu. Sin hond menghela nafas dan meninggalkan rumah makan itu tanpa mengatakan apa-apa, dia tidak berani meminta makanan pula kepada pelayan rumah makan itu. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya Sin hond singgah di sebuah kuil tua yang telah rusak. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, jarang ada orang yang berlalu lalang di sekitar tempat tersebut. Sin hond duduk menangis di dekat tangga batu di muka gerbang kuil itu, menyesali nasibnya. Perasaan lapar yang bukan main membuat anak ini jadi menahan perasaan perih di perutnya. Sedang Sin hond menangis begitu, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang berkata dengan perlahan, enak menahan lapar dan suara itu dibarengi juga dengan suara tertawa yang mengandung ejekan. Sin hond terkejut, dia menyusut air matanya dan menoleh ke dalam kuil. Di ruang tengah kuil itu, yang telah kotor dan tidak teratur, di bawah meja sembahyang yang sudah acakan, tampak rebah seorang pengemis yang tengah mengawasi dia sambil tertawa. Tangan pengemis itu memegang paha panggang bebek, yang tengah digerogoti perlahan dengan sikap yang nikmat. Hati Sin hond tercekat, dia mengenali pengemis tua itu tidak lain daripada Sin kun butek lo pingkeng. Mengetahui bahwa pengemis tua itu nakal dan sering menggoda, Sin hond hanya mengangguk sambil bertanya, Le Jin K, kau di sini, dan Sin hond telah membalikan tubuhnya dengan maksud untuk meninggalkan kuil tersebut. Hei berhenti, kemari kau tiba Sin kun butek telah membentak dengan suara yang nyaring. Sin hond mendengar ucapan itu, tidak berani dia berjalan terus, dia menahan langkah kakinya dan telah menghampiri ragu kepada pengemis tersebut. Sin kun butek lo pingkeng telah mengawasi dia sambil tertawa, dia mengangsurkan sepotong paha ayam panggang. Mau tanyanya? Sin hond memang telah lapar, di samping itu juga dia merasakan perutnya perih sekali, harumnya ayam panggang itu membuat perut berkeruyukan. Dengan muka yang berobah merah, dia menyambuti paha ayam panggang itu. Sambil mengucapkan terima kasih lalu dimakannya paha ayam itu. Enak tidak? Kau tidak jijik makanan yang diberikan pengemis bau seperti aku tanya Sin kun butek lo pingkeng sambil tertawa menggoda anak itu. Sin hond menggeleng perlahan. Terima kasih lo Jin ke, kau baik sekali, katanya kemudian. Hem, kau jangan mengepul mengangkat pantatku kata si pengemis dengan tertawa. Sekarang kau bisa memuji aku untuk memperoleh paha ayam panggang pula bukan? Muka Sin hond jadi berobah merah, dia menggeleng perlahan. Terima kasih lo Jin ke, ini pun telah cukup kata anak. Itu, sekarang engkau baru tahu, tidak sembarangan orang. Bersedia memberikan makanan kepadamu. Bukankah tadi engkau telah diusir oleh pelayan rumah makan dan pernah juga ditolak permintaanmu agar dibagi makanan? Muka Sin hond jadi berobah merah lagi, dia likat bukan main, tetapi di samping itu dia juga jadi sangat heran sekali, mengapa pengemis ini mengetahui segalanya itu. Dia menduga pengemis itu tentunya telah mengikutinya secara diam. Sin kun butek lo pingkeng rupanya merasakan bahwa dia telah cukup menggoda anak ini, maka dia telah tertawa sambil katanya, Sudahlah, aku hanya bergurau saja. Tetapi engkau harus tahu, begitulah sifat masyarakat. Jika kita lemah, jarang sekali ada orang yang bersedia membantu kita, bahkan akan ditindas pula. Itulah sebabnya kami kaum pengemis tidak pernah ingin meminta belas kasihan mereka. Kami lebih senang jika memilih dan mengambil sendiri makanan yang kami kehendaki dan setelah berkata begitu, si pengemis telah tertawa agak keras. Sin hondam saja, dia telah menghabiskan makanannya itu, lalu tulang ayam itu dibuangnya ke samping. Mau lagi tanya Sin kun butek lo pingkeng sambil tertawa, kali ini dia menawarkannya dengan bersungguh karena dia telah melihatnya bahwa anak ini tidak bisa digodanya terus, karena Sin hon memiliki sifat kepala batu. Sin hon ragu sejenak, tetapi kemudian dia telah mengangguk. Si pengemis memberikan sepotong lagi ayam panggang, dan dimakan oleh Sin hon dengan cepat. Waktu si pengemis menawarkan lagi, Sin hon telah mengucapkan terima kasih, dia telah mengatakan cukup kenyang. Setelah dari tempat ini, kau ingin kemana tanya si pengemis setelah mereka berdiam diri sejenak. Sin hon menggeleng perlahan dia mengatakan, aku tidak memiliki tujuan, aku sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Jika memang demikian, bukanlah lebih baik kau ikut bersama denganku. Sin hon ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah lo Jin ke, asalkan tidak mengganggu dan merepotkan lo Jin ke, kata Sin hon mengucapkan terima kasih. Si pengemis tampak jadi girang dengan pernyataan Sin hon, dia telah menepuk tangan beberapa kali sikapnya jenaka sekali. Jika engkau ikut bersamaku, aku jamin engkau tidak akan kelaparan lagi katanya. Muka Sin hon jadi merah, dia likat sekali. Kemudian si pengemis berkata lagi, tetapi kita tidak bisa pergi dari kubil ini sekarang, karena aku tengah menantikan seseorang. Kau tidurlah beristirahat, besok pagi baru kita pergi, setelah malam ini aku selesaikan urusanku. Sin hon mengangguk. Perutnya kini telah kinyang, maka dia rebahkan dirinya di sudut ruangan itu dan kemudian menggeros tertidur nyenyak. Si pengemis juga memejamkan matanya, dia telah tertidur juga. Ketika Sin hon terbangun dari tidurnya, hari telah sore menjelang malam. Di dekatnya tampak beberapa macam makanan, ada bebek panggang, ada sayur ceker ayam yang terkenal mahalnya, dan beberapa macam sayur lainnya. Si pengemis sedang duduk di dekat kaki meja sembah yang tengah sibuk memakani paha ayam panggang. Makanlah kata pengemis itu. Aku telah mengambilnya untukmu, itulah makanan yang paling enak. Sin hon sekarang tidak malu lagi, dia telah menyikat makanan itu. Sebentar saja, semua makanan itu telah pindah ke perutnya. Sehingga anak itu kekenyangan. Terima kasih telah menonton!